Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan untuk saling menasehati Firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul Belajar dari kekalahan di AI Saat saya memberikan judul ini Langsung rekan sekerja saya Mengatakan AI ini ya Bukannya artificial intelligence Memang bukan AI ini adalah sebuah kota Di tanah kanaan yang kita tahu Letaknya itu dekat Bet Awen dan di sebelah timur daripada Betel Dari bulan-bulan yang lalu Saya memang pernah selalu setiap bulan kita akan menggali firman Tuhan dalam kitab Yosua Minggu lalu kita tahu jatuhnya kota Jericho Ada beberapa pengajaran yang bisa kita pelajari Mengenai adanya iman Adanya ketaatan Adanya kesatuan hati dalam memuliakan Allah Adanya konsentrasi untuk mencapai tujuan Nah kita sekarang belajar dari kekalahan di AI Kita akan belajar dari peristiwa penting dalam sejarah daripada bangsa Israel Dan kita dapat mengambil hikmah dari kekalahan yang dialami oleh bangsa Israel di kota AI tersebut Nah peristiwa ini tidak hanya mengajarkan kita tentang kepemimpinan Dan strategi dalam berperang Tetapi juga tentang ketaatan Tentang penyerahan yang total kepada Tuhan Tentang pertobatan dan tentang pemulihan oleh Tuhan Nah empat hal ini Apa yang menjadi latar belakang dari kekalahan di kota AI tersebut Kita akan sama-sama buka di dalam kitab Yosua pasal yang ke-7 Kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 Saya akan bacakan kitab Yosua pasal 7 ayat yang ke-1 Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu Karena Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda Mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel 2. Yosua menyuruh orang dari Jericho ke AI Yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel Dan berkata kepada mereka demikian Pergilah ke sana dan intailah negeri itu Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota AI Ayat yang ke-3 Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya Tidak usah seluruh bangsa itu pergi Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur AI itu Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana Sebab orang-orang di sana sedikit saja 4. Maka berangkatlah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu ke sana Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang AI Sebab orang-orang AI menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim Dan dipukul kalah di lereng Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat Kita telah sama-sama baca dari Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 5 Apa yang menjadi latar belakang kekalahan di kota AI ini Kita tahu setelah bangsa Israel mengalami kemenangan yang begitu besar di kota Jericho Bangsa Israel akhirnya mengalami kekalahan di AI Apa penyebab kekalahan tersebut Yang pertama kalau kita melihat Bukan saya salahkan pemimpinnya tapi memang kenyatanya Pemimpinnya yang saat itu adalah Yosua Tidak bertanya dahulu kepada Tuhan Dia langsung ya Kalau dia bertanya dulu Se ya dia Yosua ini kan tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh salah seorang dari bangsa Israel Yang telah melakukan dosa Dengan mengambil barang-barang yang seharusnya barang-barang itu harus dimusnahkan Yosua langsung pada saat selesai dari peperangan kota Jericho Dia mengutus dua orang Dia dengan menggunakan cara yang lama Memang kalau kita lihat cara lama sebelum menyerang sesuatu kota Maka kita harus atau bangsa Israel itu atau Yosua itu harus tahu Kekuatan daripada lawan Itu ilmu dari berperang dari sunsu Sunsu itu sebenarnya lihat dari belajar dari Alkitab Bukan Alkitab belajar dari sunsu Ini kejadiannya duluan ini kok dari sunsu itu Ya ilmu berperang Nah itu belajar tahu kekuatan lawan dulu Nah Yosua juga mengutus orang ke kota Ai Nah kota Ai diselidiki dan akhirnya didapati berita bahwa kota Ai itu tidak sebesar kota Jericho Kota Ai itu tidak sebanyak penduduk dari Jericho Jadi yang putusan itu melaporkan Ya melaporkan dan memberikan saran kepada Yosua Tidak perlu semua tentara daripada bangsa Israel atau bangsa Israel untuk pergi ke kota Ai Ya putus dua ribu sampai tiga ribu orang Lalu Yosua tanpa berkonsultasi atau bertanya kepada Tuhan Langsung mengutus Padahal kita tahu untuk merebut tanah kanaan atau kota Ai ini Seharusnya Yosua itu bertanya dahulu kepada Tuhan Kalau Yosua bertanya dahulu kepada Tuhan Otomatis Tuhan pun pasti akan memberi tahu kepada Yosua Apa yang sudah dilakukan oleh salah seorang yang melanggar perintah Tuhan tersebut Karena perintah Tuhan sebelumnya Yosua sudah beberkan kepada seluruh bangsa Israel Bahwa pada saat merebut kota Jericho tersebut Maka barang-barang seluruh barang-barang dari kota Jericho itu harus dimusnahkan Hanya emas, perah, tembaga, dan besi Itu dikhususkan untuk Tuhan Tapi selebihnya semua itu harus dimusnahkan Nah ini aturan daripada Tuhan Mau taat atau tidak Biasanya manusia itu bisa menggunakan otaknya Selalu ada alasan Aduh dimusnahkan Sayang ya Jubah itu yang demikian bagus kalau dimusnahkan Kan sayang Mendingan dipakai Bisa untuk memuliakan nama Tuhan Dipakai untuk ibadah Dipakai buat apa Dan barang-barang lain saja Yang lain Ya kambing domba Daripada dimusnahkan Mendingan kambing domba itu bisa dipersembahkan kepada Tuhan Lebih bermanfaat Selalu manusia Seringkali menggunakan otaknya Untuk selalu membenarkan apa Yang dia pandang lebih baik Ya padahal Belum tentu lebih baik Menurut pandangan Tuhan Tuhan pada saat itu Menyuruh Ya untuk Memusnahkan Apa yang Dia perintahkan Kita bisa lihat di dalam kitab Yosua Pasal yang ke-6 Kitab Yosua Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-18 Sampai dengan ayat yang ke-19 Tetapi kamu ini Jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan Untuk dimusnahkan Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu Setelah dikhususkannya Dan dengan demikian membawa kemusnahan Atas perkemahan Atas perkemahan orang Israel Dan mencelakakannya Segala emas dan perak Serta barang-barang tembaga dan besi Adalah kudus Bagi Tuhan Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan Kita lihat Ini jelas sekali Tuhan berfirman kepada Yosua Dan Yosua Menyampaikan semuanya itu kepada bangsa Israel Bangsa Israel semua dengar Semua tahu Tetapi Ada salah seorang Nah ini poin pertamanya Yosua atau pemimpinnya Tidak bertanya dahulu kepada Tuhan Nah ini Seringkali juga terjadi Kenapa? Kalau kita lihat Yosua itu juga manusia Biasanya manusia Setelah mengalami sesuatu peristua besar Yang dipimpin oleh Tuhan Menang dari kota Yeriko Kita tahu kota Yeriko Pada saat direbut oleh bangsa Israel Bukan dengan apa-apa Tapi dengan cara mengelilingi saja Yang secara logika Ilmu apa juga Enggak masuk Tetapi teman saya juga ada bilang Ada ilmu Bisa tuh Kalian dengan Jalan Ya Derap Derap langkah Yang lama-lama Bangunan itu bisa Bisa roboh Katanya Ya derap itu Ya diselidiki-selidiki Dicari-cari Pokoknya Ini kenapa bisa roboh Tapi Kalau saya Percaya Bahwa itu karena memang Tuhan yang suruh Ngeliling sekali Ngeliling dua kali Ngeliling tiga kali Sampai keliling Di hari ke satu Sampai ke enam sekali Di hari ke tujuh Tujuh kali Pada saat Hari ke Ketujuh Itu Enam kali Belum rubuh Tapi pada hari ke tujuh Ketujuh kali Jadi boleh dikatakan Keliling sampai Tiga belas kali Tiga belas kali Baru rubuh Itu Tebal Tembok Kota Yeriko Itu Saya Baca Saya google Ya Itu Tebalnya Dua setengah meter Dua setengah meter Tebal Kalau dua setengah meter Lebih Tebal dari itu Ya Nah itu Besar Tingginya Dua belas meter Tingginya Dua belas meter Tebalnya Dua setengah Panjangnya Lebih dari Empat kilo Empat ribu Delapan belas meter Itu Boleh dibilang Wah cukup besar Cukup itu Ya Dua setengah meter Ya bisa Tembok Cina itu Lebih tebal lagi Memang Ya Kalau kita pernah Tapi ada bagian-bagiannya Yang kecil Tapi ada yang besar Nah kalau kita perhatikan Ya memang Itu semua Adalah Apa Karena memang Tuhan yang menyuruh Ya Joshua pada saat itu Mengalami kemenangan Wah dia berpikir Wah udah diselidiki Lebih kecil Buat apa Nggak usah Suruh Tuhan lah Ya udah Kita merebut aja Kita jalan sendiri Nah ini Penyebab Pertama Ya Banyak Orang-orang Yang telah berhasil Ya Sesuatu Dengan pertolongan Tuhan Ya Itu Pada saat Mau melakukan Sesuatu peristiwa Ya cukup besar Tetapi Tidak sebesar Yang awalnya Yang pernah dia lalui Yang dia pernah menangkan Biasanya suka Ah Nggak usah tanya dulu Ke Tuhan Udah deh Dengan cara ini Dengan cara Yang sama juga Mungkin Bisa Nah ini Seringkali terjadi Di dalam kehidupan kita Di dalam kehidupan kita Juga Kalau kita lagi tinggi 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 Pada saat mengalah Sesuatu yang lebih rendah Kita seringkali Tanpa bertanya Kepada Tuhan Kita lupa Ya Sama seperti Kalau perumpamaan dulu Tuh kalau kita tahu Monyet Kalau mau ditiup Ya Dengan angin yang besar Wah dia bisa peluk Pohon kelapa itu Dengan sedemikian Kencangnya Dia tahu Ada angin topan Angin apa Semua Itu dia Tornado Apa dia peluk aja Pokoknya dia bisa Tetapi pada saat Kena angin Sepoy-sepoy Wah Monyet itu tinggal Ketiduran Dari ketiduran Lalu Jatuh Nah ini Sama juga Terjadi Dalam kehidupan Kalau kita lihat Yosua Pada saat Jatuh Apa yang dilakukan Oleh Yosua Yosua Ya Kalau kita lihat Di ayat Yang ketujuhnya Ya Bersungut-sungut Lalu juga Ketuhan Saya lihat Pada saat saya baca Pada saat saya renungkan Ini ketepak Ini Seperti Bangsa Israel Kalau udah Mengalami Kesusahan Baru Kesusahan sedikit Langsung Bersungut-sungut Kita lihat Sama-sama Di dalam kitab Yosua Pasal yang ketujuh Ayat yang ketujuh Ya Ayat ketujuh Dan berkatalah Yosua Ah Tuhanku Allah Mengapa engkau Menyuruh bangsa ini Menyeberangi Sungai Yordan Supaya kami Diserahkan kepada Orang Amori Untuk Dibinasakan Lebih baik Kalau Kami Putuskan Tadinya Untuk tinggal Di seberang Sungai Yordan Itu 8 Oh Tuhan Apakah yang Akanku Katakan Setelah orang Israel Lari Membelakangi Musuhnya Nah ini Ya Yosua Kalau saya lihat Mulai Tertepak Oleh Kebiasaan Daripada Bangsa Israel Karena apa Karena Yosua Bersama Sama Kepada Bangsa Israel Selama 40 Tahun Selama 40 Tahun Itu Dia Sama Sama Ya Nah pada Saat Bangsa Israel Mengalami Kesusahan Gak ada Air Sungut 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 Sungutnya Sama Lebih baik Mati Di Mesir Kenapa Harus Pergi Kesitu Lebih Baik Apa Lebih Baik Apa Nah ini Sama Kebiasaan Kebiasaan Kalau Terus Dia Ngeliat Dia Ini Ini Lama Lama Yang Baik Juga Menjadi Tidak Baik Nah ini Terjadi Ya Sehingga Rasul Paulus Pun Mengajarkan Kepada Kita Ya Kebiasaan Yang Ya Yang buruk Bisa Merusak Kebiasaan Yang Baik Ya kita Bisa Sama-sama Baca Di dalam Kitab 1 Korintus Pasal 15 Kitab 1 Korintus 1 Korintus Pasal 15 Ayat Yang Ke 33 Demikian Bunyinya Ya 33 Janganlah Kamu Sesat Pergaulan Yang Buruk Merusak Kebiasaan Yang Baik Jadi Kebiasaan Kebiasaan Kita Yang Baik Kalau Kita Bergaul Dengan Orang-orang Yang Tidak Baik Akhirnya Yang Yang Baik Itu Bisa Kebawa Dengan Kebiasaan Yang Tidak Baik Tanpa Disadari Sama Seperti Yosua Ini Yosua Terpengaruh Oleh Kebiasaan Kebiasaan Buruk Daripada Bangsa Israel Yang Seringkali Bersungut-sungut Ada Masalah Terjadi Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Yang Tidak Diharapkan Pada Dirinya Dia Bersungut-sungut Yosua Pun Kalau saya Lihat Dia Mulai Bersungut-sungut Di Ayat 7 Ayat 8 Untungnya Tuhan Tidak Marah Tuhan Masih Jawab Sesuatu Yang Baik Kalau Saya Perhatikan Kenapa Tuhan Bisa Tidak Marah Terhadap Yosua Karena Yosua Pada Saat Itu Belum Lama Memimpin Bangsa Israel Untuk Memasuki Tanah Kanaan Itu Belum Lama Jadi Kalau Sungut-sungut Ya Biasa Baru Coba Kalau Udah Sampai Tiga Empat Kali Empat Kali Itu Mulai Tuhan Menghajar Sama Sama Bangsa Israel Yang Lagi Kesekali Gak Apa Kedua Kali Gak Kepapa Ketiga Kali Gak Apa Udah Mulai Keempat Kali Tuhan Hajar Orang-orang Yang bersungut-sungut Itu Yosua Baru Kalah Sekali Ya Untungnya Tuhan Masih Berbelas Kasian Gapada Yosua Ya Tuhan Pun Jawab Ya Tetapi Jawab Tuhan Ya Dia Menyatakan Bahwa Ada Orang Israel Yang Telah Melakukan Dosa Melanggar Perjanjian Tuhan Yang Sudah Jelas-jelas Didengar Oleh Seluruh Daripada Bangsa Israel Kita Tahu Tuhan Jawab Di Ayat Yang Selanjutnya Ya Nah Kalau kita Lihat Di Ayat Sepuluh Lalu Berfirman Tuhan Kepada Yosua Bangun Mengapa Engkau Sujud Demikian Orang Israel Telah Berbuat Dosa Mereka Melanggar Perjanjianku Yang Kuperintahkan Kepada Mereka Mereka Mengambil Suatu Dari Barang-barang Yang Dikhususkan Itu Mereka Mencurinya Mereka Menyembunyikannya Dan Mereka Menyuruhnya Menaruhnya Di antara Barang-barangnya Sebab Itu Orang Israel Tidak Dapat Bertahan Menghadapi Musuhnya Mereka Membelakangi Musuhnya Sebab Mereka Itu Pun Dikhususkan Untuk Ditumpas Aku Tidak Akan Menyertai Kamu Lagi Jika Barang-barang Yang Dikhususkan Itu Tidak Kamu Punahkan Dari Tengah Tengahmu Kalau kita Lihat Nah ini Jawaban Tuhan Terhadap Yosua Yang pada saat Itu Dia Bersedih Hati Memang Dia bersedih Hati Kalau kita Perhatikan Yosua Itu Sampai Merobekkan Pakaiannya Di Ayat Keenam Yosua pun Mengoyakkan Jubahnya Dan Sujudlah Ia dengan Mukanya Sampai Ketanah Di depan Tabut Tuhan Hingga Petang Kalau kita Lihat Dari Pagi Atau Dari Siang Pokoknya Sampai Petang Dia Sujud Ketanah Di depan Tabut Bersama Dengan Para Tua Tua Israel Sambil Menabur Debu Di atas Kepalanya Itu Pengakuan Pengakuan Dosa Pengakuan Dosa Yang disertai Sungut Sungut Juga Nah ini Kalau kita Perhatikan Itulah Yang Terjadi Dalam Kita Belajar Dari Kitab Yosua Pasal yang Ketujuh Dan Kedelapan Pelajaran Bagi Kita Pentingnya Ketaatan Kekalahan Ini Mengingatkan Kita Pentingnya Ketaatan Total Kepada Tuhan Jadi Kita Harus Total Taatnya Dosa Dan Ketidak Taatan Sekecil Apapun Akan Membawa Dampak Yang Besar Bagi Diri Kita Dan Bukan Hanya Bagi Diri Kita Tetapi Bagi Komunitas Kita Juga Nah Ini Kesalahan Daripada Akhan Membawa Dampak Kepada Seluruh Daripada Bangsa Israel Nah Ini Ya Coba Kita Itu Oleh karena Itu Kita harus Saling Mengingatkan Dan Menjaga Satu Sama Lain Dalam Komunitas Iman Kita Ini Agar Kita Tidak Jatuh Kedalam Dosa Ya Kalau Ada Saudara Saudari Kita Yang Salah Yang Mempunyai Sesuatu Perbuatan Yang Tidak Baik Ya Tidak Kita Sadarkan Kita Katakan Oh ini Tidak Baik Ini Tidak Itu Jangan Jangan Sampai Itu Menyebabkan Akhirnya Orang Itu Tidak Tau Masuk Kedalam Dosa Kalau Orang Itu Tidak Mau Ya Urusan Orang Itu Kepada Tuhan Tetapi Kalau Kita Tau Kita Tidak Katakan Kepada Itu Orang Kita Juga Harus Menanggung Akibat Dari Dosa Yang Telah Diperbuatnya Nah Ini Ini Yang Harus Kita Camkan Juga Ya Di Sini Kalau Kita Lihat Apa Reaksi Dari Terhadap Kekalahan Tersebut Ya Kalau Kita Perhatikan Reaksi Daripada Yosua Para Tua-tua Dan Bangsa Israel Ini Mereka Koreksi Diri Lalu Mengadakan Penyelidikan Ya Ada Koreksi Apa Ada Sesuatu Yang Menyebabkan Ketidak Nyamanan Kita Hendak Kita Mengoreksi Diri Koreksi Diri Apa Yang Saya Melakukan Kesalahan Nah ini Penting Yosua Mengoreksi Diri Mengadakan Penyelidikan Di Dalam Kitab Yosua Pasal 7 Ayat 6 Sampai Dengan Ayat 9 Kita Tadi Telah Baca Bagaimana Yosua Dan Para Tua-tua Israel Merespon Kekalahan Dan Mencari Jawaban Ya Dari Tuhan Bahwa Akan Itu Adalah Berdosa Ini Kalau kita Lihat Mereka Akhirnya Mengambil Tindakan Yang Tegas Untuk Membersihkan Dosa Dari Tengah-tengah Mereka Kita Lihat Di dalam Kitab Yosua Pasal Yang Ketujuh Kitab Yosua Pasal 7 Ayat 24 Sampai Dengan Ayat Yang Kedua 25 Ayat 24 Dikatakan Kemudian Yosua Beserta Seluruh Israel Mengambil Akhan Bin Sera Dan Perak Jubah Dan Emas Sebatang Itu Anak-anaknya Yang Laki-laki Dan Perempuan Lembunya Keledainya Dan Kambing Dombaknya Kemahnya Dan Segala Kepunyaannya Lalu Semuanya Itu Dibawa Ke Lembah Akhor 25 Berkatalah Yosua Seperti Engkau Mencelakakan Kami Maka Tuhan Pun Mencelakakan Engkau Pada Hari Ini Lalu Seluruh Israel Melontari Dia Dengan Batu Semuanya Itu Dibakar Dengan Api Dan Dilempari Dengan Batu Kita Lihat Akhirnya Akhan Dan Keluarganya Sayang Sekali Akhirnya Dilontari Dengan Batu Barang-barangnya Dibakar Tuhan Yesus Semua Itu Tuhan Yesus Sudah Pikul Pikul Dengan Mengorbankan Dirinya Mati Di atas Kayu Salib Beda Dengan Perjanjian Lama Kalau Perjanjian Baru Kalau Kita Lihat Selalu Apa Yang Diajarkan Dosa Dan Perbuatannya Itu Yang Harus Dimusnahkan Tetapi Terhadap Orang-orangnya Terhadap Keluarganya Harus Dibimbing Dibawa Ke Jalan Yang Benar Ini Kalau Orang Tersebut Mau Bertobat Mau Mengakui Kesalahannya Maka Tuhan Pasti Akan Pulihkan Tetapi Kalau Orang Tersebut Tidak Mau Bertobat Tuhan Sendiri Pasti Akan Yang Bertindak Nah Ini Tergantung Kita Kalau Telah Melakukan Sesuatu Kesalahan Mau Nggak Kita Bertobat Mau Nggak Kita Mengakui Kesalahan Kita Kalau Tergantung Itu Kita Tahu Setelah Kita Diketahui Penyebabnya Maka Kita Selanjutnya Itu Harus Mencari Tuhan Dalam Kesulitan Tersebut Ketika Mengalami Kesalahan Atau Kegagalan Kita Harus Datang Kepada Tuhan Untuk Mencari Wajahnya Untuk Membereskan Yang Tidak Tepat Itu Kita Sujud Kita Sembah Kita Ngakui Kesalahan Ya Itu Pertobatan Yang Kita Harus Tulus Jika Tuhan Sudah Menunjukkan Adanya Dosa Maka Kita Harus Bertobat Dengan Sungguh Sungguh Dan Mengambil Tindakan Tegas Untuk Meninggalkan Dosa Tersebut Pertobatan Sejati Ya Memerlukan Pengakuan Dan Perubahan Hidup Kita Bisa Melakukan Itu Nah Ini Yang Kita Pelajari Ya Itu Hal Yang Kedua Hal Yang Ketiga Ya Kalau kita Sudah Melakukan Pertobatan Dengan Tulus Hal Yang Ketiga Pemulihan Dan Kemenangan Setelah Pertobatan Dan Pembersihan Dari Dosa Tuhan 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 Memberikan Instruksi Baru Kepada Yosua Untuk Menyerang Kota Ai Tersebut Ya Kita Lihat Ya Kali ini Rencana Yang Berbeda Ya Dari Penyerangan Kota Yeriko Ya Ada di Pasal Yang ke Delapan Ada Strategi Dengan Cara Apa Dengan Cara Memancing Keluar Ya Musuhnya Di cara Memancing Keluar Supaya Musuh Orang-orang Kota Ai Ini Keluar Dari Kota Ai Dia Keluar Mengejar Daripada Bangsa Israel Lalu Dibagi Kelompok Kelompok Yang lain Memusnahkan Kota Ai Ini Strategi Dari Kalau saya Baca Juga Dari Sunsu Itu The Art Of World Itu ada Ilmu Memancing Keluar Nah Ini Juga Sama Saya Lihat Ah Sunsu Ini Banyak Belajar Dari Alkitab Dari Kitab Yosua Karena Yosua Itu Adalah Kitab Kemenangan Dimana Bangsa Israel Disuruh Untuk Merebut Tanah Kanan Jadi Banyak Terjadi Perang Nah Perang Perang Ini Banyak Mengambil Ilham Sehingga Sunsu Itu Pun Kalau Belajar Oh Ini Ada Semua Di Alkitab Nah Ini Strategi Perang Perang Itu Semua Ada Semua Kehidupan Kita Di Dunia Ini Semua Ada Di Dalam Alkitab Apapun Dalam Hal Bisnis Dalam Hal Apa Ini Kalau Kita Lihat Ada Semua Alkitab Tuhan Yesus Malah Menyempurnakan Lagi Segala Sesuatu Kalau Kita Dagang Harus Baik Harus Ini Harus Ini Orang Yang Tidak Baik Bagaimana Orang Itu Bagaimana Pernah Ada Seseorang Yang Bertanya Kok Mau Ya Supply Ada Satu Perusahaan Yang Boleh Dikatakan Sudah Sangat Terkenal Sekali Kalau Dengar Perusahaan Itu Ngapain Bisnis Sama Situ Tapi Biarin Kalau Kita Itu Kita Pakai Ilmu Dari Tuhan Yesus Selalu Berbuat Baik Selalu Berbuat Baik 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 Akhirnya Kita Pun Akan Ditolong Pada Saat Masa Kesulitan Orang Yang Tidak Baik Itu Bisa Menolong Kita Nah Ini Yang Kita Anggap Sesuatu Hal Yang Nggak Mungkin Nah Ini Ilmu Dari Alkitab Dari Apa Pengajaran Tuhan Yesus Seseorang Apa Kalau Nggak Baik Kalau Kita Masih Melakukan Kebaikan 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 Saat Kita Membutuhkan Pertolongan Tanpa Di luar Dugaan Orang Yang Tidak Baik Itu Bisa 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 Menolong Kita Karena Tuhan Juga Bisa Menggunakan Orang Orang Yang Tidak Baik Yang Salah Untuk Menolong Umatnya Salah Satu Pada Bulan April Mengenai Rahab Rahab Adalah Pekerjaan Yang Tidak Baik Tetapi Rahab Juga Yang Menolong Dua Pengintai Kalau Tidak Ditolong Rahab Maka Dua Pengintai Pasti Akan Terbunuh Karena Ditangkap Oleh Raja Kota Jericho Yang Telah Mengejarnya Yang Mencarinya Nah Ini Semua Itu Akhirnya Terjadi Dengan Luar Biasa Tuhan Kalau Kita Lihat Tuhan Siap Memulihkan Kita Dalam Memberikan Kemenangan Ketika Kita Kembali Taat Kepadanya Kekalahan Bukan Akhir Dari Segalanya Dari Kekalahan Kita Belajar Untuk Lebih Bergantung Kepada Tuhan Mengikuti Petunjuknya Sehingga Kita Akhirnya Bisa Kejalan Yang Lebih Baik Nah Ini Pengajaran Pengajaran Indah Dalam Kita Belajar Dari Kekalahan Di Kota Jericho Tersebut Ya Kalau kita Lihat Kita Belajar Dari Kekalahan Di Ai Kita Diingatkan Selalu Taat Kepada Tuhan Dalam Segala Hal Cobalah Kita Taat Taat Memang Pada Saat Kita Melakukan Ketaatan Mungkin Sesuatu Hal Di Benah Kita Ah Buat Apa Udah Melanggar Sedikit Lah Gak Ada Yang Lihat Ini Gak Ada Yang Tahu Ini Tapi Tetap Tuhan Mata Tuhan Ada Di Segala Tempat Tuhan Akan Melihat Semuanya Kalau Kita Enggak Sadar Ya Akhirnya Kita Masuk Dalam Dosa Kalau Kita Mau Taat Kita Taat Kita Harus Yakin Tuhan Melihat Segala Tindakan Apa Yang Telah Kita Lakukan Nah Kalau Kita Sudah Jatuh Cobalah Kita Belajar Mencari Dia Dalam Segala Situasi Kita Siap Bertobat Dari Segala Dosa Dan Percaya Bahwa Tuhan Mampu Memulihkan Kita Dalam Memberikan Kemenangan Kalau Kita Bisa Semuanya Itu Akhirnya Kita Bisa Ke Jalan Yang Lebih Baik Yang Tepat Jadi Jangan Kita Setelah Jatuh Kedalam Dosa Kita Merenung Terus Yang Merenungkan Nasib Tidak Enak Itu Terus Tapi Kita Harus Bangkit Kita Harus Berani Kita Harus Berjuang Ya Jalan Lagi Tuhan Tuhan Akan Memimbing Kita Semua Apapun Kalau Kita Bertobat Sungguh Sungguh Pertobat Yang Tulus Pengakuan Dan Perubahan Hidup Pasti Tuhan Akan Bimbing Tuhan Akan Pulihkan Tuhan Akan Memberikan Lagi Kemenangan Kepada Kita Semua Demikianlah Firman Tuhan Pada Sore Hari Ini Kiranya Boleh Menjadi Berkat Bagi Kita Semua Haleluya Amin Berkat